Intro Dalam memperingati hari ulang tahun sekolah SMKN 3 Lebong menggelar kegiatan bertajuk kejai yang dalam artian perhelatan atau pesta orang rejang Kegiatan dilaksanakan mulai Jumat tanggal 19 Mei 2023 sampai dengan Sabtu 20 Mei 2023 Berbagai macam kegiatan dari kegiatan senam sehat, pembagian door price, bazar dari setiap jurusan Sporing dan balancing mobil gratis, pergantian oli motor gratis dari setiap pemakaian motor Yamaha dan berbagai macam kegiatan lainnya Kegiatan ini dihadiri oleh Bupati Lebong yang mana diwakili oleh Asisten 1, Wakil Bupati Lebong, Berwakilan Kejari Lebong pihak Polres Lebong, Polsek Lebong Selatan dan para tanggung undangan lainnya Ada momen menarik dalam kegiatan ini yang mana kepala sekolah dengan bangga memperkenalkan para alumni dari SMKN 3 Lebong kepada para tanggung undangan serta para siswa-siswi SMKN 3 Lebong yang mana para alumni tersebut banyak yang sudah bekerja ada yang menjadi pengajar di SMKN 3 itu sendiri dan ada juga yang sudah bekerja di berbagai bidang pekerjaan lainnya Wakil Bupati Lebong dalam kesempatan ini berharap agar kegiatan ini dapat terus dilakukan dan semakin berkembang ke depannya Untuk kegiatan hut SMKN 3 Lebong atau yang diberi nama kejai ini sendiri ada poin menarik yang mana wabuk Lebong sendiri merupakan salah satu pembentuk kegiatan kejai di SMKN 3 Lebong ini ketika ia masih menjadi kepala sekolah di SMKN 3 Lebong itu sendiri Terima kasih telah menonton! shopper yang bisa terbent конце-간 yang dipilih pada SMKN 3 dan 때는 berkira salary dan demokrati dan keberkiraan ke-1 ber Chicken musik dan keberkiraan keter Hamburg dan di SDI di SDI di SDI di SDI Ditives ulang tahun yang ke-17 SMK Negeri Bukalemong yang berada di Desa Tijini Akjentan di Musumatan sudah melakukan perubahan kerobosan sudah membuat beberapa kebajuan sudah meluluskan beberapa ribu siswa yang punya kompetensi mereka punya tiga kompetensi bisa membuka usaha sendiri sebagai wira swasta dimana mereka tidak mengantungkan kerjaan kepada orang lain tetapi mereka bisa membuka lembaga kerjaan yang kedua mereka bekerja pada perusahaan-perusahaan atau pada bidang lain, yang ketiga tidak ketinggalan SMK juga bisa menuliskan jenjang-kejenjang SMK Negeri Tiga dalam rangka mewujudkan tujuan pemerintah Kabupaten Bukalemong bahaya dan setera dan menuju mengkulu hebat selamat pulang tahun kesempatan ini di Kalbong semoga semakin jaya jadi asiswa-siswanya dengan baik menjadi sesuai yang berahlat dan railah mimpi kandungkanlah cita-cita setiap tahunnya kita akan dilaksanakan setiap tahunnya sebagai acara besar SMK Negeri Tiga Lemong kemudian di samping itu juga menjadi salah satu ajak promosi buat siswa-siswi SMP yang mencari tempat lanjutan setelah tamat di SMP itu kemudian dari kegiatan ini kita melaksanakan melaksanakan bazar yaitu produk-produk dari jurusan ada 8 jurusan kalau kemarin hari Jumat kemarin kita sudah melaksanakan servis ringan dan ganti oli gratis khusus Yamaha kemudian untuk kuring dan balancing juga dilaksanakan kemudian ada yang produk DP bazar makanan juga dilaksanakan mulai tanggal 19 sampai dalam tanggal 2 hari tidak banyak tadi ada beberapa mungkin ada sekitar 15-an orang yang sudah kita tampilkan alumni dari SMK yang menjadi tenaga pendidik di SMK harapannya mereka yang telah menempuh pendidikan selama di SMK ini memiliki bekal ilmu keahlian untuk mereka bisa langsung terjun ke dunia usaha minimal membuka usaha sendiri secara kecil-kecilan dari lokasi tim Liputan Lebong TV melaporkan selamat menikmati